WAPRES Wakil Presiden Maruf Amin mengingatkan soal potensi kekayaan alam Indonesia sebagai bagian dalam membangun pertanian dan pemenuhan kebutuhan pangan. WAPRES mengaitkannya dengan proses Tuhan menciptakan tanah air sehingga memberikan sumber daya yang melimpah. Menurut WAPRES, Indonesia punya sumber daya alam yang unggul dibanding negara lain. Dalam Rapat Kerja Nasional, Rakernas, Pembangunan Pertanian Tahun 2023, Rabu, 25 Januari 2023, yang juga disiarkan secara streaming di YouTube TV Tani Indonesia, Maruf Amin mengutip ayat Al-Quran saat Allah menciptakan Indonesia. Allah memberikan Indonesia banyak sekali komoditas yang tidak ada di negara lain. Mungkin ketika menciptakan Indonesia, Allah sedang tersenyum sehingga banyak diberikan komoditas ke kita, kata WAPRES dalam sambutannya. Mantan Ketua MUI ini mengingatkan sudah menjadi tugas orang Indonesia mengelola sumber daya melimpah yang diberikan Tuhan tersebut. Untuk itu kita harus bekerja keras, berjuang. Saya kira kita nggak akan menghadapi krisis pangan walaupun di dunia terjadi krisis. Karena itu, mari kita bangun apa yang Allah berikan kepada kita, pesan WAPRES. Lebih lanjut, Maruf Amin menyentil Kementerian Pertanian agar bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk mewujudkan soal kestabilan pangan negara. Terlebih saat ini dunia sedang dihadapkan dengan ancaman inflasi dan krisis pangan. WAPRES menilai, momen ini bisa dimanfaatkan Indonesia untuk berbenah dan menciptakan peluang. Sektor ini harus mampu menyediakan pangan bagi lebih dari 275 juta jiwa di Indonesia, ujar WAPRES. Tak hanya mengutip kitab suci, WAPRES juga mengutip pernyataan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sekaligus penerima Nobel 1973. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!